Tidak ada di buku Pak Irsa, yang Anda saksikan ini adalah situasi bagaimana di satu ruangan, yang ada di Papua, pada saat proses pembebasan Philip Mark Mertens dilakukan. Di sana ada banyak sekali elemen yang ada untuk berpartisipasi aktif dalam pembebasan pilot Susi Air ini, mulai dari pihak kepolisian, TNI, kemudian juga ada pemerintah daerah, dan juga ada tokoh-tokoh di kalangan masyarakat, baik tokoh adat dan juga tokoh agama. Philip Mark Mertens ini pertama kali disandra, dan informasinya disampaikan, pembebasan, kepada masyarakat Indonesia pada 7 Februari 2023 lalu. Dan secara berkala, pihak kepolisian terus menyampaikan ada negosiasi yang dibangun, dari pihak pemerintah kepada KKB Ekianus Kogoya di wilayah Nuga ini. Terakhir disampaikan pula oleh Kasatgas Humas Damai Kartens, yang mengatakan di tanggal 19 lalu bahwa ada proposal yang disampaikan oleh KKB Ekianus Kogoya, terkait dengan pembebasan Sandra Philip Mark Mertens. Tapi tidak dijelaskan apa yang diminta di dalam proposal tersebut, sampai pada akhirnya, Philip Mark Mertens hari ini resmi dibebaskan. Ini berawal dari pesawat yang dibawa oleh Philip Mark Mertens ini, kemudian mengalami penembakan, ada aksi yang terjadi, dan kemudian Philip Mark Mertens menjadi satu yang disandra oleh KKB Ekianus Kogoya. Dan itu terjadi pada bulan Februari 2023, Pak Bersa. Dan pada saat itu, KKB pimpinan Ekianus Kogoya ini juga menyampaikan beberapa permintaan yang disampaikan secara terbuka kepada publik. Yang pertama, meminta bahwa pilot asing dilarang terbang di Papua. Yang kedua, OPM meminta PBB untuk menjadi mediator pada kasus ini. Dan yang ketiga, OPM meminta kemerdekaan Papua. Itu adalah permintaan yang disampaikan oleh Ekianus Kogoya sebagai pimpinan KKB pada saat itu, untuk kelompok ini yang melakukan penyandaraan terhadap Kapten Philip Mark Mertens. Kalau kita bisa melihat lagi, Pak Bersa, apa yang disampaikan oleh KKB pimpinan Ekianus Kogoya di dalam proposal yang disampaikan kepada Satgas Damai Kartens terkait dengan pembebasan pilot asal Selandia Baru ini, Philip Mark Mertens. Ini ada sebuah proposal, jumlahnya enam halaman yang kemudian ditanda tangani oleh ada beberapa perwakilan dari KKB pimpinan Ekianus Kogoya ini. Ada beberapa permintaan juga yang disampaikan. Ini terkait dengan bagaimana kondisi yang harus disiapkan pada saat memang akan dilakukan handover atau pembebasan Sandra pilot Susi Air Philip Mark Mertens ini. Ada beberapa situasi yang diwajibkan untuk bisa disiapkan oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Selandia Baru dalam hal ini. Ini adalah permintaan-permintaan yang disampaikan oleh KKB pimpinan Ekianus Kogoya supaya pembebasan Sandra Philip Mark Mertens ini bisa terjadi hari ini. Salah satu permintaan yang disampaikan adalah pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Selandia Baru ini bisa memonitor semua proses ini secara transparan dan ini dilakukan dengan terbuka. Kemudian ini juga diminta KKB pimpinan Ekianus Kogoya ini meminta supaya pembebasan Sandra ini bisa diliput oleh media, jurnalis dan diinformasikan kepada publik. Sama seperti yang kita lihat hari ini, pemirsa ini adalah situasi pada saat pembebasan Philip Mark Mertens dilakukan di Mapolda, Papua. Ini baru saja berlangsung pemirsa. selamat menikmati. Pemirsa, nanti usai jeda breaking news Metro TV masih akan kembali untuk Anda dengan informasi pembebasan Sandra Pilot Susi Air. Tetaplah bersama kami.